Alat pemotong kaca Alat pemotongan kaca Ini potongan kaca Mereknya Toyo Tipe TC90 Harganya Rp 250.000 Original Mereknya sudah dipakai 4 tahun Setiap hari saya potong kaca Ada yang murah 75 ribu Tapi kepakainya cuma 2 kali Itu kelebihannya Koyo itu Nah sekarang mari kita Perlihatkan Nah pegangnya Kayak gini ya Kayak memegang pensil Kayak gini Bisa kayak gini Tergantung ya Tergantung nyaman apa enggaknya Kalau saya biasanya kayak gini Supaya pas kena jidarnya Mistarnya dia nempel Nah sekarang kita praktekkan ya Misalkan kita mau Kotong kaca 15 cm Nah disini ya Kita garis Kita garis 2 disini Oke Nah cara Tengahnya Ini kan dia ada di tengah Nah Kan lupa Kalau pakai ini Kita harus Lumuri dulu pakai Solar Kalau enggak minyak tanah Kita lumuri dulu Solar Nah kita lumuri dulu Sebalik lumuri dulu Baru Tekan yang keras Nah motongnya kayak gini Pegangnya kayak gini Tempelin ke jidar Plok Nah kayak gitu Harus ada suaranya ya Harus ada suaranya ya Plok Kayak gitu Nah Kalau kita tekan Sret Loh Suaranya udah ketahuan Kalau udah kepotong Motongnya sekali aja ya Jangan Jangan berkali-kali Tinggal kita Motong Nah Hasilnya bagus Lumayan bagus Nah tadi kan kita Motongnya kesini Bisa lagi Nah Tadi kan Kita motongnya Mau bantuin Siap Nah ini ada asisten Cos dulu dong Oke Nah tadi kan kita Motongnya kesini ya Kesini ya Ke arah sini Sret Kayak gitu Nah sekarang ke arah sana Bisa Dua-duanya ya Kita tempelin dulu Ininya Plok Nah Teken Teken ke samping Teken ke bawah Bismillahirmanirin Kita potong Kita karate ya Satu Dua Tiga Jangan ditiru ya Ini Hanya untuk profesional Sudah Selesai Itulah tadi Bagaimana Cara Memegang Atau memakai Potongan kaca Dengan baik dan benar Soalnya Kalau ini Dipakai Sama penggula Biasanya cepat rusak Walaupun Dia potongannya bagus Jadi Harus Menegang Benar Terus Karena Makennya Benar Cara Montong Kacanya Jangan ragu-ragu Langsung Cepret Gitu Nah Sampai Saya Sampai Dari Saya Malunya Saya Mohon maaf Anaknya Ini Yang Bisa Saya Bagikan Jangan Lupa Comment Subscribe Like Dan Juga Kalau Misalkan Benar maaf Dibalikan Boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Bapak